Alexa luar biasa, apakah dia benar-benar tidak belajar akting secara rahasia? Yang terpenting, di akhir film, mereka menunjukkan momen-momen di balik layar Alexa dan Stephen. Penggemar film tercengang, Alexa adalah aktor yang serius dan benar-benar melepaskan dirinya saat berakting. Saya datang untuk mengeluh, tapi saya pergi sebagai penggemar yang berpindah agama, haha. Alexa benar-benar nyata, dia tidak seperti aktris-aktris murahan di luar sana. Aku harap dia bisa tetap seperti ini. Aku akan mendukung setiap filmnya mulai sekarang. Setelah hari pertama pemutaran film, statistik menunjukkan bahwa tingkat penyebutan Alexa meningkat pada tingkat yang stabil. Yang terpenting, film ini sesuai dengan analisis kritikus film sebagai kualitas produksi mandala yang tak terlupakan. Baik itu aktris impulsif, atlet brengsek, atau bocah stupid yang telah ditinggalkan berkali-kali, semua karakternya meninggalkan kesan mendalam. Tetapi, film hebat seperti ini tiba-tiba tingkat distribusinya berkurang menjadi kurang dari 15% pada hari kedua. Sedangkan, Devil Shooter hampir mencapai 40%. Begitu angka-angka ini dirilis, semua orang yang menonton stupid kecewa. Jelas sekali bahwa produser, Devil Shooter, telah melakukan sesuatu di balik layar. Saya ingin mengatakan bahwa saya telah menonton kedua film tersebut dan menyimpulkan bahwa Devil Shooter jelas merupakan film idola. Jelas juga bahwa mereka telah melakukan sesuatu untuk menekan distribusi stupid, mereka sangat tidak tahu malu. Ini adalah bukti bahwa Mandala tidak menyembunyikan rencana curang apapun. Kalau tidak, siapa yang berani menentangnya? Bisakah bioskop menayangkan lebih banyak film seperti stupid? Aku ingin menonton yang lain. Maaf, aku tegas memboykot film-film idola. Pemeran Devil Shooter menghebohkan. Kedua film tersebut menampilkan cuplikan di balik layar. Tetapi melihat Alexa terjatuh berkali-kali tanpa mengeluarkan suara, dan berdiri kembali untuk melanjutkan syuting dibandingkan dengan seorang aktris, membutuhkan seluruh kru untuk menghiburnya setelah tergores sedikit. Aku memutuskan untuk melakukannya berpihak padat stupid. Perbedaannya terlalu dramatis. Tentu saja, Devil Shooter memiliki banyak penggemar, tapi masyarakat lainnya tidak buta. Yang terpenting, perbedaannya terlalu jelas. Pada akhirnya, Devil Shooter memulai debutnya di box office dengan beberapa ratus ribu lebih dari stupid, mengejutkan semua pakar film. Mereka awalnya mengira itu akan menjadi sukses besar. Ini tamparan wajah yang terlalu besar. Mereka telah membuat prediksinya dengan begitu percaya diri, namun kini dihadapkan pada para penggemar film yang marah. Melihat hasilnya, para distributor segera mengembalikan semua hadiah dan penawaran pimpinan Irfan. Mereka telah melihat bagaimana penampilan stupid, dan memutuskan bahwa penonton tidak boleh tersinggung. Jadi, pada hari ketiga, tingkat distribusi stupid kembali menjadi 30 persen, sedangkan penembak setan turun menjadi 15 persen. Jumlah penonton juga menyoroti masalah film tersebut. Alur cerita yang buruk ditambah dengan akting yang tidak fokus masih menjadi fondasi film ini. Melihat keadaan berbalik, ketua Irfan menghancurkan gelas anggur di tangannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penggemar tidak akan yakin. Sebenarnya kelemahan terbesarnya adalah kesombongannya. Jika dia tidak melakukan prapenyaringan, hari pertama pembebasannya akan menjadi sukses besar. Bahkan jika ada masalah dengan film tersebut, setidaknya film tersebut akan tetap populer selama tiga hari. Alih-alih menerima sambutan dingin sejak awal. Ketua Irfan, kami sudah memverifikasinya. Mandala memang tidak mengganggu hasilnya. Asisten ketua Irfan membenarkan. Ketua Irfan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Oke, saya tahu. Kenzi pasti sudah memperkirakan hasil ini sejak lama. Itu sebabnya dia bersedia memberikan tawaran yang menarik kepada ketua Irfan. Lalu bagaimana jika dia tidak mengganggu distribusi, tiga prapemutarannya sudah cukup untuk membimbing penonton dan penggemar film ke arah yang benar. Jadi, meski dia tidak melakukan apapun, kemenangan sudah ada di tangannya. Meskipun ketua Irfan tidak mau mengakui kekalahan, dia tahu dia tidak seharusnya lagi melangkahi wilayah Kenzi, industri hiburan bukanlah tempat di mana dia bisa bersaing. Untungnya baginya, dia juga tidak mudah dikalahkan. Dia pasti akan menemukan kesempatan lain di masa depan untuk bersaing dalam hal lain. Alhasil, berikut beberapa headline berita hiburannya, Stupid, hitbox office dalam tiga hari, penjualan tiket lebih dari satu miliar, Alexa dinobatkan sebagai aktris dengan potensi paling besar. Penulis skenario, Stupid, sebuah misteri, penggemar penasaran, tanpa diduga, saat ini, iklan mewah Alexa yang sebelumnya diambil untuk Sasa dirilis di majalah terkenal, itu mengejutkan Alexa. Dia begitu fokus pada syuting sehingga dia hampir melupakannya. Dia hampir lupa sudah mengambil foto-foto itu. Namun, melihat email yang dikirimkan oleh Sasa di sampul depan majalah, Alexa tiba-tiba merasa diliputi emosi. Karena syuting Alexa, Sasa juga melewatkan pekan mode musim gugur dingin. Saat Alexa masih melihat emailnya, Mandala sudah memasang foto sampul depannya secara online dan menarik banyak perhatian. Itu hampir seperti karakter dari film tersebut benar-benar ada dalam kehidupan nyata dan membuat iklan untuk seorang desainer terkenal. Penggemar film melihat majalah tersebut dan membandingkannya dengan filmnya. Pada saat ini, mereka benar-benar diyakinkan oleh Alexa. Dengan adanya Kenzie, tidak mungkin industri fashion akan melupakannya. Dia selalu punya pilihan untuk kembali ke panggung karena Kenzie selalu membukakan pintu belakang untuknya. Keributan yang ditimbulkan oleh Sasa adalah bukti terbaik. Stupid dijadwalkan memasuki pasar barat. Diharapkan, pada saat itu, Sasa pasti akan menjadi lebih dikenal. Jarang sekali seorang model juga menjadi aktris yang serius. Jadi setiap kali orang-orang senegaranya menyebut dirinya, mereka merasa bangga. Dia telah menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuka pintu ke pasar internasional. Melihat iklan Alexa, aku bisa melihat bahwa dia masih Alexa yang sama. Alexa yang memicu tren oriental dan membuat nama LM menjadi terkenal. Aku selalu berpikir sayang sekali dia menjadi seorang aktris. Tapi setelah melihat stupid, aku merasa aku salah. Aku benar-benar benci kalau Alexa tidak bisa dibagi menjadi dua orang, satu untuk runway dan satu lagi untuk film. Aku setuju. Sebagai penggemarnya, menurutku dia sangat luar biasa. Di masa depan, apapun yang dia lakukan, aku akan mendukungnya tanpa keraguan. Bahkan jika dia memutuskan untuk merilis album, aku akan mendukungnya. Menurut tingkat akting Alexa saat ini, setelah sedikit latihan, dia pasti akan mencapai tingkat yang sama dengan seseorang seperti Stephen. Saya harap dia terus bekerja keras. Seseorang yang tampak glamor di industri hiburan, tetapi juga dapat mengatasi kondisi sulit di belakang adegannya, pantas mendapatkan banyak penggemar. Saya merasa setelah dia menikah dengan Tuan Kenzie, hidupnya benar-benar dimulai. Sungguh manis melihat pasangan ini menghadapi dunia bersama-sama. Melihat begitu banyak orang yang mengakui aktingnya, Alexa tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia bukan bakat bawaan. Selama bertahun-tahun, ia tak henti-hentinya mempelajari reaksi publik untuk mendapatkan banyak peluang selama berada di runway. Selama ini, pikirnya, mengubah jalur karir berarti dunia runway bukan lagi sesuatu yang bisa dia pikirkan. Siapa sangka, Kenzie akan menggunakan metode ini untuk menunjukkan padanya statusnya berada pada level di mana, jalur modelingnya akan selalu terbuka. Kenzie, aku benar-benar berterima kasih. Alexa memandang suaminya dengan air mata berlinang. Kenzie membuat cetakan besar iklan Alexa dan meletakkannya di ruang tamu, dia tahu itu sangat berarti baginya. Kenzie menarik Alexa kepelukannya dan meletakkan dagunya di atas kepalanya, meskipun kamu tidak pernah menyebutkannya, aku tahu ini selalu menjadi masalah yang kamu hindari. Itu sebabnya aku ingin memberitahumu sekarang, kamu masih memiliki kemampuan untuk berjalan di runway, karena industri fashion akan selalu memiliki tempat untukmu. Industri fashion tidak menutup pintunya terhadapmu, tapi kamu justru menemukan sesuatu yang lebih baik. Alexa mengangguk, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan iklan sasa dengan cara seperti ini. Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Setelah berbicara, Kenzie mengangkat dagu Alexa dan mencium bibirnya. Jangan takut pada apapun. Selama kamu menginginkan sesuatu, aku bisa mengantarkannya langsung ke tanganmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.